Wow, MMORPG dari developernya Lost Ark yang bakal ada 200 job, gokil! Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Linux Uni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayak aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa. Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming. Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi. Dan ini dari salah satu game MMORPG-nya Smilegate. Dimana, kalau kalian belum tau Smilegate, Smilegate adalah developer yang ngerjain Lost Ark. Dan juga mereka udah ngerjain banyak game juga, mulai dari Epic Seven. Dan juga ada beberapa game yang bener-bener cakep-cakep banget dari Smilegate tersebut. Tetapi emang Smilegate yang paling terkenalnya itu emang dari Lost Ark-nya. Terutama kalau kita ngomongin MMORPG. Nah, disini mereka lagi mempersiapkan satu MMORPG terbaru mereka. Tetapi ini MMORPG emang masih lama rilisnya. Dan ini pun masih ya sedikit cuman kayak teaser web doang. Dimana untuk tanggal... Ini bukan tanggal rilis ya. Palingan ini masih kayak tanggal show off-nya mungkin ya. Tanggal showcase-nya. Dimana mereka tuh bakal nunjukin game MMORPG mereka nanti. Itu kayak gimana? Itu tanggal 4 bulan 6 2024 ini. Dan disini juga ada beberapa artikel yang udah aku baca. Dan untuk artikelnya ini ternyata untuk game ini dinamain The Road. Untuk The Road ini masih nama bukan nama pastinya ya. Masih nama alternatif. Nah, dan ini game yang kerjanya ya. Yang nge-developnya adalah tim dari Rohan Mobile. Dan juga ini game bakal jadi game cross-platform. Jadi bisa main di PC dan juga di mobile. Dalam otakku ya. Dalam otakku? Anjir. Yang nge-megangnya tim developernya Rohan Mobile. Apakah dia bakal jadi game-game MMORPG kayak naikrum? Tetapi setelah aku lihat dari detail gamenya. Misalnya detail-detail mereka bilang gamenya itu kayak gimana. Kupikir kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Kemungkinan besar enggak. Dikarenakan udah pasti game tipikal kayak gini bakal jadi game RVR. Enggak jadi rush versus rush atau enggak. Biasanya rush versus rush sih biasanya RVR ya. Atau enggak kayak negara versus negara. Biasanya kayak gitu juga. Pokoknya untuk perang skala besar. Dan juga ini MMORPG. Kita tuh bakal bebas menggunakan 8 weapon. Untuk gaya battle kita. Dan untuk weapon-nya harusnya tuh kalau dari segi trailernya. Ada beberapa dikasih lihat tuh. Ada kayak bow. Ada bow. Tadi ada kayak senjata dual glaive juga. Atau enggak tombak. Lalu ada juga mids udah pastinya. Dan ada juga kenai. Dan untuk beberapa kelas lainnya tuh masih belum tahu. Ada apa aja. Tetapi ada hal yang unik. Hal yang unik dari ini game MMORPG. Dimana mereka bilang. Yang tadi kan ini game bakal terdiri dari 8 weapon. Dan 8 weapon tuh kita bebas gunainnya. Dan kita juga bisa ngumpulin skill. Dapet ya ngumpulin skill yang namanya. Kalau ngumpulin skill udah pasti nyari dropan-dropan skill kayak gitu kan. Dan juga ada 200 lebih katanya nih. 200 lebih job. Aku enggak ngerti nih. 200 lebih job tuh kayak gimana ya enggak. Dan ini bener-bener kepatannya petanya 3D. Realistis karya apa karya yang menggunakan AI juga. AI foto. Kalau ngomongin AI foto berarti untuk creation karakternya. Nah harusnya ya untuk creation karakternya itu bakal sama kayak. Aduh fukulupan namanya. TNL. Oke TNL. Turn and Liberty. Dan emang di turn and liberty tuh ada AI foto. Jadi kita bisa masukin foto kita. Jadi karakter kita tuh bakal ke desain. Seperti foto kita kayak gitu. Nah katanya disini juga bakal sama. Menggunakan AI tersebut nanti. Dan udah pasti nanti bakal tersedia ya enggak untuk pertarungan RVR real time skala besarnya tuh sampai total 600 player. Katanya kayak gitu. Dan ini bakal jadi tipikal game hardcore MMORPG. Wuuu kira-kira gimana nanti gamenya ya. Penasaran juga sih. Tetapi dikarenakan emang untuk developernya ya. Tim developernya adalah veteran dari Rohan M. Itu yang ujung tombaknya ya bisa dibilang. Pemimpinnya untuk projekan ini. Dan juga dari tim developer lainnya juga dari Smilegate. Smilegate harusnya. Harusnya ini bakal jadi game MMORPG yang oke ya harusnya. Dan juga ini kita ngomongin game course platform. Semoga aja ekspetasiku sampai. Dikarenakan aku udah denger nama Smilegate ini udah keingetnya sama Lost Ark ya. Jadi Lost Ark tuh kan dari segi tipikal gamenya tuh kan udah oke banget. Ya enggak. Tetapi ya emang kita jangan terlalu mau terlalu naro itu sih. Nara ekspetasi tinggi sih. Tetapi emang dikarenakan. Dikarenakan ini dari Smilegate aja sih. Aku berani kayak sedikit berekspetasi tuh lumayan tinggi. Semoga aja sesuai dengan ekspetasiku. Gimana juga mereka tuh udah ngejelasin tadi kan. Ada 8 jenis senjata. Untuk bertarung. Untuk battle-nya katanya itu. Lalu juga itu bisa diganti-ganti. Sebebas kita maunya. Lalu bakal ada 200 job. Nah itu aku yang pusing ini. 200 jobnya tuh kayak gimana coy. Bokil gak gitu. 200 job. Set dah. Game apa? Biasanya game. Tapi gue gak tau ya. Ini jobnya ini untuk. Tapi kalau kita ngomongin 200 job. Gak mungkin jobnya ini untuk kayak job-job pressing kayak gituan kan. Harusnya ya enggak. Harusnya ini emang job dimana kelas. Tersebut dari kelasnya itu. Bakal mentuhin job-job masing-masing kayak gitu. Bakal cabangnya banyak. Mungkin kayak gitu ya. Buset, buset. 200 coy. 200 tuh udah kayak. Wow. Aku aja ngedengernya tuh. Anjing gimana 200 sih enggak. Dan juga kalau RVR untuk skala besarnya 600 versus 600 player tuh. Gak itu hal yang normal aja sih yang didengernya. Karena emang rata-rata dari skala MMORPG tuh. Banyak mereka juga yang ngejelasin bahwa. Mereka tuh bakal mentingin untuk permasalahan PvP-nya. Lalu ini juga bakal langsung ke global katanya. Katanya bakal langsung ke global. Untuk seluruh dunia kecuali China. Katanya kayak gitu. Dan juga untuk disini harusnya. Emang gak lama lagi yang gak ini game. Gajah 6 bulan. Ini bulan 5 kan. Bulan 5. Udah akhir bulan 5. Sebulan lagi. Berapa minggu lagi coy. Berapa minggu lagi. Kita udah bakal dapetin kayak preview gameplay dan lainnya. Semoga aja puas. Tapi emang kalau gak salah aku denger. Ini proyek kan pertama kali di tanda tangannya atau gak dikerjakan tuh di tahun 2023. Kalau gak salah sih 2023 ya. Kalau aku gak salah. Dan ini udah 2024. Aku gak tau. Tapi itu kan masih kayak mungkin untuk masih belum full release-nya ya kan. Aku berharap seenggaknya mungkin ini game bakal release-nya kayak akhir-akhir tahun mungkin. Tapi untuk sebuah game MMORPG yang dikerjakan dalam 1 tahun. Semoga aja bukan tipikal game MMORPG yang kayak gameplaynya kayak Nycrow lah. Kayak Nycrow atau gak kayak Moonlight. Moonlight M ya. Kayak Moonlight Slopter. Atau gak kayak nanti yang mau keluar Arseq War. Mudahan kayak gak kayak gitu. Mudah-mudahan. Tapi kita lihat aja nanti. So itu aja yang gak info dari hari ini. Cuman itu yang gak tiba-tiba aku juga denger. Oh ada yang kayak MMORPG kayak gini. Boleh juga nih yang gak. Sabi sih sabi yang gak. Boleh nih ditunggu untuk tanggal 6 nanti untuk preview-previewnya gitu. Untuk dilihat gitu. Mungkin itu aja lah ya. Makasih banyak semuanya udah nonton. Aku undur diri dulu. Mohon maaf silah kata. Kita ketemu lagi ntar next video and. Bye-bye guys. 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 Terima kasih.